Eh, jangan gitu, bun, bun, bun Halo gan, jumpa lagi Dengan saya, Diko, di Sawan Sengi Hewan Dalam ini saya bersama baby musang saya gan, si Buna Hari ini saya pengen ngasih tau kalau ada berita yang kurang bagus ya gan Kalau si Buna, ya ada 2-3 hari ini Makannya tuh agak bermasalah gan Dia makannya agak selancar kayak biasanya gan Tapi kalau saya lihat dari pup, dari gerakannya Dia tuh masih normal-normal aja sih gan Dan masih lumayan aktif, masih sehat Dan pupnya itu bagus Nah, kalau musang agan ada punya masalah yang sama Saya pengen ngasih tau tips tentang gimana sih Cara membuat baby musang kita Biar makannya lancar lagi Oke, nggak usah lama lagi Ayo kita bahas tentang hal ini gan Sebelum saya ngasih tau tentang tips ini Saya pengen disclaimer dulu ya gan Kalau tips ini cuma bisa berguna kalau musang agan itu masih sehat gan Dia tuh monggok makannya bukan karena sakit gan Nah, gimana cara tau musang kita itu masih sehat Dia tuh nggak ada penyakit Sebenernya ada beberapa faktor ya yang harus kita lihat Tapi kalau nggak salah Saya sudah pernah bikin video tentang Gimana sih cara membuat musang kita Napsu makannya tuh menjadi bagus lagi gan Agan bisa nonton itu Tapi kalau di video ini saya khususkan untuk musang yang masih baby ya gan Yang usia 0-4 bulan lah maksimal Nah, cara ngetahuinya saya pengen ngasih tau secara umum aja ya gan Kita lihat dari musangnya gan Musang yang sehat itu gerakannya akan aktif gan Pokoknya dia nggak mau diem Apalagi musang baby Karena dia suka sekali mainan nih Dan yang kedua kita bisa lihat dari wajahnya gan Kalau wajahnya itu masih lumayan kelihatan seger Secara ngeliatnya seger dari matanya yang masih berbinar Hidungnya yang nggak mengeluarkan cairan atau ingus yang banyak-banyak gitu gan Tapi kalau musang memang Kalau sehat hidungnya agak kelihatan basah gitu ya Tapi nggak sampai keluar kayak semacam cairan atau ingus gitu gan Nah, itu berarti musang agak sehat Dan juga kita bisa lihat dari postur badannya Kalau masih kelihatan ya walaupun nggak gemuk kayak si buna ini Tapi badannya itu kelihatan lumayan bulat Dan kita pencet bagian atas musangnya itu tulang punggungnya itu nggak begitu berasa Nah, itu masih sehat gan Jadi badannya itu masih lumayan sehat Dan juga yang paling penting kita lihat pup dari baby musang kita gan Kalau pupnya itu masih lumayan keras Ataupun misalnya agak banyak dikit Tapi baunya itu nggak menyengat gitu Nah, itu tandanya musang sehat gan Kalau pupnya udah kelihatan cair atau bahkan kayak air Nah, itu tanda-tanda musang kita lagi sakit Khususnya bagian pencernaannya gan Kalau masih sehat gini Kenapa sih musang kita itu bisa makannya agak berkurang Ya, nggak mau makan 100% Tapi nafsu makannya itu agak berkurang dikit Nah, faktornya itu juga banyak gan Yang pertama itu bisa karena musang kita itu bosen sama makanan Apalagi buat agan yang ngasih makanannya cuma 1 atau 2 jenis makanan Nah, itu bisa cepat bosen Tapi kalau musang agan kayak si buna ini Makannya sudah dikasih bervariasi dan masih nafsu makannya kurang Ini bisa terjadi karena dari musim atau cuaca gan Karena kebetulan pas saya buat video di Denpasar ini lagi musim pancarobah gan Jadi dalam sehari itu panas terang Besoknya mendung, gelap, berawan, agak hujan, dan anginnya besar Nah, itu terus berulang kali setiap hari gan Kadang panas, kadang mendung anginnya gede Nah, mungkin si musang juga terpengaruh ya gan Karena pada dasarnya mamalia kan itu mirip-mirip Manusia kan juga mamalia Kita kalau musim pancarobah gini kan Apalagi musim angin besar gini juga Pasti kadang-kadang nggak enak badan kan Nah, musang juga sama gan Kalau gitu ada beberapa hal yang biasa saya lakukan gan Yang pertama ini gan Yaitu saya kasih suplemen atau vitamin gan Nah, suplemen vitamin sudah sering saya jelaskan Tapi yang paling sering saya pakai ini gan Minyak ikan tungha Karena harganya murah dan dapatnya banyak Di satu bungkus minyak ikan ini Harganya sekitar Rp40.000-Rp50.000an Saya biasa beli di Shopee Itu isinya 500 kapsul Dan habisnya itu lama banget gan Saya biasanya kalau musang sekecil guna ini Umur 3 bulanan saya kasih 1 butir per 2 hari gan Nah, ini membantu banget buat menjaga nafsu makan Dan juga daya tahan tubuhnya gan Biar badannya itu nggak gampang sakit Sekaligus juga membuat bulunya itu nggak gampang rontok gan Jadi cepat lebat gan Cara ngasihnya ya langsung dikasih aja kalau mau Tapi kalau nggak mau campurin aja di makanannya gan Tapi kalau saya si buna ini sudah suka Pas langsung saya kasih gan, ini contohnya gan Kita kasih minyak ikan Tuh, sudah dijijit Mungkin di video terlalu jauh ya, nggak kelihatan Karena rasa minyak ikan ini kan dalamnya kayak sari-sari ikan gitu kan Ya, otomatis rasanya amis dan musang itu kan memang dasarnya suka makanan yang amis dan manis kan Jadi pasti dia suka Nah, ini sudah dimakan Sudah tinggal kapsul lunaknya Dia nggak kuat nelan kan Agan kasih aja Kalau misalnya Agan nggak mau ngasih minyakkan Bisa coba ngasih kurkuma plus Itu biasanya bentuk minuman atau sirup Agan langsung suapin aja pake dot atau dipake sendok gitu Tapi kalau saya paling gampang minyakkan gan Karena ngasihnya simple dan harganya juga saya tung-hitung lebih murah dari kurkuma plus gan Selanjutnya kalau ngerasa musang kita tuh makannya kurang banget Mau nggak mau kita harus ngasih makanannya itu secara langsung gan Kita harus sepet atau suapin Pokoknya dia harus makan Karena musang yang nggak mau makan itu bisa membuat badannya lama-lama kurus Dia lama-lama lemes gan Dan itu membuat kesehatan musang kita menjadi terancam Nah kalau makanan yang biasa saya berikan ke musang saya waktu dia nggak enak badan Dan yang paling mudah saya sepet atau saya suapin Yaitu ada dua sih gan Ini gan Kalau untuk musang baby ya usia buna Nah yang pertama ini bubur sun rasa pisang Ini biasa saya suapin per sendok Nah selanjutnya Saya kasih ini gan Susu Kalau susu saya beliin dot kucing Ini saya langsung minumin ke musangnya Pokoknya biar badannya itu keisi gan Karena kadang-kadang kalau lagi mau gue makan gini Saya kasih pisang itu nggak langsung dimakan gan Dia tuh maunya yang halus-halus gitu Nah tapi karena saya di video ini sudah siapin susunya Ini sudah saya bikin susunya nih gan Dan saya pakai dot kucing Nah sekarang ayo kita coba sepetin guna pakai susu ini gan Pertama kita ciumin dulu baunya Nah kalau dia udah baru kita coba sepetin gan Ini walaupun agak susah tapi kita coba aja gan Tuh Agak berantakan gan Karena ini udah lama dia nggak nyepet gan Ini waktu dia usia satu bulan aja Tapi biar keisi aja perutnya Tuh dia kalau susu seneng gan Cuma ya itu agak berantakan Coba mungkin saya mau kasih nyari wadah dulu ya gan Biar lebih simple gan Nah ini sudah susunya sudah saya pindahin di tempat yang lebih gampang Biar dia langsung minum gan Pakai dot tadi malah berantakan gan Dia udah lupa caranya pakai dot Nah ini kalau di frame kelihatan dia lagi nyedotin susunya gan Dijelat-jelatin Nah pokoknya apapun makanannya mau susu mau bubur sun mau pisang Walaupun dikit pokoknya harus kita paksa makan gan Karena musang yang lagi nafsu makannya kurang gini memang harus tetap makan gan Pokoknya biar metabolisme badannya itu lancar dulu Nanti biasanya dalam beberapa hari makannya udah lancar baru kita nggak perlu nyuapin gan Dia udah mulai bosan makannya segitu aja Nah kadang-kadang kita harus paksa gitu gan mulutnya harus dideketin di susunya Biar cepat habis gan Kayaknya udah kenyang gan Soalnya sebelum video ini tadi udah saya kasih bubur sun Dan lumayan makan banyak gan daripada kemarin-kemarin Karena kemarin-kemarin tuh buna cuma makan bubur sun tuh setengah porsi gan Biasanya satu porsi tuh langsung habis dalam beberapa menit Kemarin tuh cuma dimakan setengah Pisangnya juga sama biasanya langsung habis dalam satu malam Kemarin tuh cuma dimakan sedikit Makanya saya takut dia tuh makin berkurang makannya Sekarang saya paksa suapin aja gan Wah dia harus makan Nah ini sebenernya Kalau saya nunggu sampai habis lama ya gan Tapi secara sekilas aja nanti setelah buat video Mungkin saya mau ngelanjutin ini susunya tinggal setengah gan Mau saya kasih ke buna gan Oke tadi tuh beberapa tips ya Kalau musang agan Agak berkurang nafsu makannya Tapi ini berkurang makannya Bukan karena sakit ya gan Ini lebih karena Bisa aja dia bosan Atau pengaruh cuaca gitu Dia jadi agak males makan Tapi dia tuh gak sakit gan Karena keliatan dari gerakannya Kelihatan dari mata hidung Dan juga pupnya gan Dia tuh tetep sehat kok gan Ya semoga musang agan yang mengalami hal yang sama kayak buna Bisa cepet sembuh ya gan Oke mungkin sekian dulu video dari saya Kalau agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe Nantikan video terbaru dari saya Karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat Kalau agan ada pertanyaan atau mau nambahin Langsung aja komen di bawah Nanti pertanyaan bagus Pasti saya buatin videonya Sekian dari saya dan si buna Salam hewan lestari gan Terima kasih telah menonton